Sendirian nih, tadi tuh aku udah bareng Dimas, cuma kan kita beda mobil. Nah abis itu aku agak-agak keseliuran, dia mau kemana gitu setelahnya. Terus aku ditinggal gini aja. Duh, kemana sih, Dim? Hah, udah tau kan aku lapar banget nih, pengen makan yang enak-enak nih. Kalo panas-panas kayak gini tuh enak makan yang seger-seger, yang enak-enak, yang pedes-pedes, yang beca-reca, ya kan? Duh, mana ya, Dim? Eeeeh! Wah, Dim? Nyariin ya. Nyariin kamu, mobil kamu berubah jadi ini. Hah, ini kalo di daerah sini kita peke begini. Oke, begini? Aku duduk di mana? Belakang. Oke. Kita kemana, Dim? Dah! Tuh, liat tuh, seru kan? Wah! Kiribang, kiribang! Aw! Yeeah! Eh, makan enak yuk! Ayo dong, yaudah kita parkir dulu yuk! Yaudah, kamu parkirin nih Anjel. Ah? Nih, dah! Dimas, sekarang harusnya aku ikut makan. Udah, parkir sendiri ya, kan udah pinter. Aigo, tempat apaan nih? Tempatnya cozy banget. Mana makanannya dibakar kayak gini di depan kita lagi. Aduh, aduh, serem banget. Tapi bikin kepo juga gak sih? Apa yang ada di dalam aluminium foil itu? Yuk, langsung aja kita cari tau. Nih, kita lagi di Atlas Dine & Drink Peak, guys. Oh, pantes. Tempatnya keren. Bisa buat foto-foto juga loh di sini. Apalagi ada menu viral yang menarik perhatian. Ini nih, si peri-peri chicken. Jadi yang ada di dalam aluminium foil itu ternyata Ayam sama nasi buat tiduran si ayamnya, guys. Sebelum dipanggang, selama 15 menit kayak gini Ayam peri-peri ini dibarinasi 2 hari dulu ya, guys. Biar bumbu-bumbunya meresap sempurna. Past the torch, jadi tinggal nyatuin ayam sama nasi yang ada di aluminium foil, deh. Nah, selain peri-peri chicken yang endol, di sini juga ada yang berkuat tapi segar. Apalagi dong kalau bukan oxtail soup. Nah, pilihan Iga di sini premium banget loh, guys. Gampang lepasnya dari si tulang-tulang itu. Nah, buat yang suka cuma nongkrong sore-sore doang. Enaknya nyembelin ayam nami yang kriah kayak gini, guys. Langsung aja yuk kita gerogut ayam-ayamnya dan Iga-Iga Atlas ini. Yuk! Hei, guys. Sekarang kita di tempat berikutnya namanya Atlas. Yes. Jadi tempatnya keren banget. Menunya juga variatif banget. Ini ada yang ayam pake malah. Ada sumutut dan bintang utamanya adalah peri-peri chicken. Peri-peri itu adalah makanan khas dari Amerika Latin. Jadi bumbunya tuh biasanya pedas-pedas asem gitu. Kita buka. Eh! Kenapa? Jangan kau buka dia. Karena ini itu ada treatment khusus, guys. Kalau di atas. Oh, masa. Penjaga! Tahan. Ini seru nih. Seru ya. Tuh kan di botok ya. Apa itu? Kenapa bawa-bawa begitu? Oh! Nah, ini viralnya gara-gara ini. Aduh! Ya ampun! Ini sih mengagumkan banget. Sampai aku dan Angel ngejauh kayak gini. Saking takut sama apinya, guys. Keren! Wow! Oh my God! Aromanya! Aduh! Ayam satu ekor. Oke. Oke. Harum banget loh. Harum banget. Aroma rempah-rempah yang menyelimuti kulit ayamnya. Terus di dalam ayamnya juga kayaknya dikasih masuk. Ada banyak. Tuh kan. Beuh! Oh di dalamnya juga ada. Ini ayamnya kenyang konsepnya ya. Betul. Ini porsi bisa buat bertiga sampai empat orang ya guys. Banyak banget ya. Makasih ya mas. Thank you mas. Wow! Guys, wangi banget nasi gorengnya kasih ke Angel ya. Asi sih, wangi sini. Wangi. Buat aku. Oke aku mau coba nasinya dulu ya. Ih kayaknya nasinya penasaran deh aku. Penasaran banget ayamnya kenyang. Ini kok ada paprika ada. Let's go! Nasinya juga gak terlalu kering, gak terlalu lembek. Nah pokoknya pas deh sewajarnya nasi. Jujur rasanya nasi gorengnya gak berlebihan banget. Eksotis banget rasanya. Paprikanya sama bawang bombaynya berasa banget Angel. Dominant ya rasanya ya. Ini ayamnya. Iya ada mushroomnya juga. Aku mau makan ayamnya. Cepang semangat. Wuh ngebul say. Wah bawaannya pengen ngegrogotin ayamnya terus deh. Sedap banget. Berasa gak kayak ada asemnya? Iya ada asemnya dan ada rasa rempahnya ya. Apa ini ya? Jadi emang ini rempahnya kayak ada jinten, ada macem-macem sih. Tapi emang dia agak asem tuh ciri khas peri-perinya. Kulit ayamnya tuh bener-bener berasa banget. Dan dagingnya bener-bener enak pas ya. Empuk ya. Sausnya yuk. Yuk. Kita ada sausnya. Biar makin endul, saya bor juga sausnya nih. Kalau aku mau cek saus. Sip. Coba ya, sausnya ya. Sausnya asem ya. Asem, kecut, segar. Ayam sama nasinya bisa nyatu gitu guys. Dan bumbunya semakin meresap. Mantap. Lanjut. Lanjut. Chicken mala bites guys. Yes. Kelihatan tuh. Gulir-gulir mala. Mala kan kayak semacam lada gitu kan. Ayo silahkan. Oke langsung. Nah guys jadi dia kayak chicken popcorn. Mala chicken bites namanya aja udah pake mala. Jadi pasti efek di mulutnya itu nonjok banget guys di lidah. Biasanya malah kan aku makannya kuah. Tapi kering gini ternyata enak juga. Keringnya lucu juga ya rasanya. Dia punya tepung sih crunchy banget om. Rasa pedesnya aku pikir kalo mala kan selalu pedes banget ya. Enggak loh ini. Rempah-rempah dari si mala ini emang kuat banget guys. Ini sih yang aku suka dari mala. Mau itu mala chicken bites gini atau mala yang dibuat kuah. Lanjut. Lanjut nih. Kita mau cobain sob buntutnya guys. Lihat gugutnya juga udah melehoi gini ya. Jadi udah lembut banget. Udah lembut ya. Aku cobain kuah dulu deh Dim. Cobain kuahnya ya. Wow seger kuahnya gurih. Asik. Ini dagingnya guys. Parah. Melepaskan diri guys. Pilihan iganya mantap. Premium. Rasanya. Dan gak alot dagingnya. Dia itu ya. Lemaknya banyak. Dan ada sengkelnya. Jadi kayak ada urat-uratnya gitu. Wah enak banget. Jadi ada perancinya gitu ya. Endul pake nasi sih. Yoi. Ini kita tuangin dulu. Rica-rica. Kecap. Wuh. Wartel kentangnya juga gak kematangan yang lembek gitu guys. Rekomen deh. Karena buntut yang dia pake banyak lemaknya. Jadi kuah sob buntutnya juga gurih-gurih. Sobuntutnya andalan banget. Jadi kalo misalnya aku rekomen ke kalian. Menurut aku sih tadi ayamnya enak banget. Ayamnya juara. Tapi disini masih banyak menu-menu yang akan kita coba. Serius Tim. Udah dua menu kita coba. Dua-duanya enak sih. Kalian kepo sama makanan kita hari ini? Yup. Follow Instagram kita ya. Di at bikin lapar trans tv. Semua info lokasi, harga dan menu ada disana.